Halo, 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 balik lagi di Baper, bahas berita penting pariwisata Wah, langgaran nih, langgaran nih, siapa yang ngabisin makanan nih Aduh, kenyang banget bang, banyak banget Lu tuh harusnya ini diabiskan, karena ini jadi salah satu masalah yang ada di Indonesia Gak apa-apa, hari banget, kita udah kenyang Soalnya banyak banget waste food nih, di kita nih Gue makan dulu deh Ya, kocak Diabisin tuh, diabisin ya, enggak Nih, lu dengerin ya, berita yang satu ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, menyoroti isu mengenai food waste Yang dibahas dalam presidensi G20 Apaan tuh bang, food waste? Food waste itu adalah makanan sisa yang ada pada saat kalian pesan makan terlalu berlebihan Itu kan jadi buat sampah-sampah Emang lu tau kalau itu makanan sisa dibuangnya kemana? Ini juga sebenernya masalah yang dihadapin sama Indonesia, menurut Pak Sandiaga Jumlah makanan membazir dari industri pariwisata Indonesia cukup besar Bahkan kalau di total bisa mencapai dua kali lipat berat manusia Nih, 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 nih Lu bayangin coba Misalkan nih ya, berat gue sekitar 100 kilo Lu kali dua, 200 kilo, guys Makanan lu itu 200 kilo dibuang semua Apa ngesedih lu? Pak Sandiaga juga menjadikan isu ini sebagai pekerjaan rumah pihaknya Selain melihat adanya saudara-saudara kita yang masih membutuhkan makanan Tapi, sampah ini juga menyumbangkan emisi karbon yang besar memopal Oleh karena itu, pihak Kemen Park Craft Menginisiasi 45 strategi yang dikelompokkan menjadi 5 kebijakan strategi Di antaranya, perubahan perilaku Pembenahan penunjang sistem pangan Pemanfaatan dari makanan yang tidak termakan Mengatur tata kelola sampah Dan menurunkan jejak karbon Jadi, mulai sekarang jangan buang-buang makanan ya, guys Pesan secukupnya Lanjut Udah kemarin kita dikejutin sama Candi Borobudur Sekarang kita dikejutkan dengan kenaikan harga pulau komodo Yang mencapai 3,7 juta, guys Aduh, aduh Gimana nih, Pak? Pariwisata sedang bangkit-bangkitnya Tiba-tiba tiket pulau komodonya malah naik Sebenarnya, kebijakan ini memang agak seberasalah sih Dan banyak juga pro dan kontranya Ada yang beranggapan bahwa langkah ini untuk menjaga kelestarian komodo itu sendiri Tapi, bagi para wisatawan dan para pelaku travel agent Memberatkan karena tiketnya yang terlalu mahal Kalau dihitung-hitung Ya harusnya kita berlibur ke pulau komodo Cuma bawa 5 juta aja Lu tahu nggak sekarang kita harus bawa berapa? 8 juta, guys! Bahkan, beredar kabar sekitar 100 turis mancanegara Membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo Karena adanya wacana kenaikan tarif Ketua HPI Provinsi NTT, Agus Batona Mengatakan bahwa meski biaya tiket TN Komodo masih sebatas wacana Banyak pelaku wisata yang mulai terdampak Menurutnya, pemerintah beralasan biaya tinggi akan membatasi jumlah turis Karena berdasarkan kajian ilmiah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banyaknya turis membuat perilaku komodo berubah Menurutnya juga banyak alternatif lainnya selain menaikkan harga tiket masuknya Seperti menetapkan kuota harian ataupun sistem elektronik bagi para pengunjung Agus menilai biaya 3,7 juta ini hanya sebatas dalih untuk menerapkan komodo sebagai wisata premium Padahal, konservasi ini tidak melibatkan masyarakat lokal Kepada Bapak Sandiaga Uno, kami mohon dengan amat sangat Pak Untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo ini Kurang melas ngomongnya, melas dulu biar viral Nanti kan baru didengar tuh Aduh Jadi, buat kalian para traveler setuju atau enggak nih? Komen di bawah ya Selain di Pulau Komodo, kalian juga masih bisa nemuin hewan melata ini Yaitu di Pulau Rinca Ya selanjutnya, ada berita yang cukup serem nih Tapi bukan kecelakaan di jalan ya Jadi di pesisir selatan Yogyakarta mengalami gelombang pasang mau opal Miss nih Miss sekali Enggak deh, enggak Gelombang pasang sempat menerjang kawasan pesisir pantai selatan di Yogyakarta Dan merusak sejumlah warung yang ada di sekitaran pantai Gunung Kidul dan Bantul Sekretaris SAR salintas Suris Dianto menyampaikan gelombang pasang hingga siang tanggal 16 Juli kemarin Menyebabkan kerusakan kapal hingga lapak pedagang mau opal Sampai katanya nih, dayungan dan lambung kapal pecah Gak hanya itu mau opal Ada enam warung yang ada di kawasan pantai Depok juga rusak Duh, 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 duh Kasian banget nih warga lokal yang berjualan Kapal rusak Untungnya, kejadian ini tidak memakan korban mau opal Karena memang kondisi pantai yang sedang tidak ramai Akhirnya, tim SAR membantu evakuasi kapal-kapal yang ada di sana Agar menjauhkan dari pesisir pantai Sebelumnya, BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini pada tanggal 15 Juli Tentang adanya gelombang laut yang tinggi berkisar antara 1,25 hingga 6 meter Pada 16-17 Juli Bahaya guys Kalau di kolom menang yang tenang, kita masih bisa kontrol badan Tapi kalau yang ini, dihadepin sama ombak Bisa kegulung kalian Buat kalian yang ingin liburan ke pantai bulan Juli ini Baiknya ditahan dulu ya Nanti kalau udah ada statement dari BMKG tentang ombak yang tenang Kita liburan lagi deh Mudah-mudahan juga fenomena gelombang pasang ini Tidak berlangsung lama yang mau opal Agar kita bisa chill-chill lagi di pantai pastinya Berita yang selanjutnya Indonesia membanggakan sekali guys Indonesia meraih peringkat kedua negara terbaik untuk ekspatriat Tau gak lu ekspatriat apaan? Apaan tuh ngap? Ekspatriat adalah orang-orang yang tinggal sementara atau menetap di luar negara asalnya Jadi ekspatriat insider ini sebagai penyelenggara ekspatriat ini sejak 2014 lalu Dengan sebanyak 11.970 orang sebagai respondennya Responden ini memiliki 177 kebangsaan serta tersebar di 181 negara Survei ini diadakan dari tanggal 1 hingga 28 Februari 2022 lalu mau opal Yang diberikan melalui jaringan buletin hingga sosial media Dari survei yang dilakukan oleh ekspat insider Indonesia mendapatkan penilaian bagus dari para ekspatriat untuk indikator bahasa dan perumahan Secara umum ekspatriat menyatakan perumahan di Indonesia mudah ditemukan dan harganya terjangkau Terjangkau? Akan tetapi Indonesia mendapatkan penilaian buruk pada indikator indeks kualitas hidup memopal Mulai dari perawatan medis, ketersediaan barang, dan jasa ramah lingkungan Hingga infrastruktur untuk mobil Nah untuk petinggi-petinggi disana mohon diperhatikan untuk fasilitas-fasilitas yang ada ya Tapi kita harus tetap berbangga memopal dengan Indonesia Karena tahun ini menduduki peringkat kedua negara terbaik untuk ekspatriat Padahal ya survei yang dilakukan pada tahun 2021 Indonesia hanya menduduki peringkat ke 31 Wah keren, 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 keren Jadi segitu dulu ya mohon opal Gue Farisi pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax